Laksigas! Laksigas! Besok lusa kalaupun ada turnamen seperti ini Pandai-pandailah kita melirik atlet kita Basarnya atlet rumahan Besok lusa izin Allah akan menjadi Atlet nasional bahkan internasional Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Pak Johan Sampaikan disana saudaraku Bahwa di Asakota Ada aplik yang harus dipoleh oleh pemerintah kota Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah langsung dijawab oleh Bapak Ketua Koni Ibu Saiful Rahman Dari PP Las Vegas Lingkungan Setaga Gelaran Jati Baru Barat Arhannya adalah Masuk antar langsung Sampaikan berita ini Ke Bapak Iskandar Ketua Campur Sejauh sehingga Anda menyampaikan kepada Pak Iskandar Rekomendasi saja dikasih apalagi Menyampaikan kabar berita seperti ini Salam santun Sampilkan salam Pak Samad Salam Pak Nura Dan salam teman-teman PB Bahwa PP Ketua Kota begitu banyak Alhamdulillah Demikian selamat berjuang dan tetap menyukai prestasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton Turnamen Buntang Iskab Satu Dan ucapan berjalan masih banyak juga Kepada Para penonton Mulai dari awal sampai akhir Selalu mengeriakan ini Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih selanjutnya yaitu sambutan kepala kemurahan jati baru kepada bapak kami salam 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 yang saya hormati yang dikembanggakan bapak samat osapodan pribadinya bapak sirian yang saya terhukum yang saya hormati sahabat adik kami kebanggaan bapak nurah oleh yang saya hormati sahabat partner kerja kami bapak memikir timas kepala kemurahan jati baru ketua kota bimah sahabat kami sahabat terbaik kami yang diundung jauh haram habut selaku berhubung memberikan dukungan moral kepada kegiatan turnamen bulu tangkis pada kesempatan ini dari kampus paman siswa bimah yang berpartisipasi di dalam kegiatan turnamen bulu tangkis ini yang kami banggakan singkatnya bergemar turnamen bulu tangkis yang sama-sama dirahmati dan diguliat kemurungan kemurungan yang berkata yakni LPN parangkis BKM terutama di lembaga-lembaga di KPRD Alhamdulillah selama perjalanan kegiatan ini berlangsung berjalan dengan baik dan kami juga selaku pemerintah perubahan jati baru menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada kekoni kota bimah kepada pemerintah kota bimah mulai dari kota bimah waktu kota bimah dan seluruh OPD yang memberikan konstribusi baik terutama kepada pimpinan kami pimpinan langsung kami Bapak Cama Tasekota yang memberikan tribut olahraga masyarakat ini adalah bagian daripada konstribusi baik yang kami harus berikan hati-hati dan kita topi dan untuk itu kepada yang telah memberikan bantuan kontribusi ini sekali lagi atas pemerintah perubahan jati baru ini yang namanya sebuah pertandingan dipastikan ada yang menang dan ada yang kalah tidak ada juara satu lebih dari satu pasti juara satu ya satu juara dua ya dua tapi ini semua adalah sebuah perjuangan yang namanya perjuangan dipastikan ada sebuah perjuangan demikian diuncapkan terima kasih selanjutnya sambutan ketua kepadanya dipersilahkan selamat 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 menuntaskan menuntaskan kegiatan yang dilakukan dalam rumah ini spesial selamat apa yang tercinta bapak diakulit tadi bayi yang terkata doa dari sini hanya ada pihak yang mengasak benar pada malam ini sesuai dengan amanat dari koning kota Pimak pertama bahwa anak dari bapak Iskandar kepala panggintri melakukan semang beliau memberikan dorongan bapak ini baru sekedar tapi insya Allah tahun depan akan dikutuk lagi-lagi yaitu ketua cabur beruntaki sekota Pimak beliau bapak Iskandar insya Allah ini baru kawan karena dikaginkan Pak Masul ke koning dengan begitu singkat begitu cepat dan kalau satu bulan atau dua bulan setelah itu mungkin insya Allah lebih banyak lagi tapi ini memakai sejenawan awal tapi insya Allah nanti kita dengar sudah silahin nanti sebulan atau dua bulan sebelum beliakan kegiatan cepat koordinasi insya Allah saya selalu jemput pola untuk kiri yang kedua karena salam santun tadi dari sebuah pengurus koordin terutama dari Pak Feli sejati selaku ketua koordin kemudian dengan uzun kebawahnya saya harusnya malam ini hadir namun karena ada permukaan MTG tingkat kota 5 yang tidak bisa kita hadir di malam ini karena waktu bersamaan poin ketiga bahwa sangat apresiasi sangat memberikan pengadaan tersendiri kempada terutama PP Las Vegas yang masih rambang-rambang dari Bari Barungan selama ini saya yakin biasanya kita mengurus banjir bisa kita mengurus rencana tapi hari ini selama tiga tahun pandemi kita mampu mengadakan kegiatan seperti ini dan tidak takut untuk berkarya sehingga padahal ini masuk kita cukup terjauh sehingga seterusnya ini wajib untuk kita tegakkan di tengah-tengah seperti ini masalah kegiatan khusias dan kumpas selamatnya kepadanya di silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sebelum saya menyampaikan sambutan penutupan bulu tangkis petanasan kota pb Las Vegas ini saya menyampaikan kota sebenarnya beliau akan hadir pada malam hari ini tapi berhubung ada dua cara yang pertama pembukaan tingkat kota lima di Santi dan yang kedua ada cara datang dari pejabat ayam ada ini sebenarnya maka di kota ini langsung hadir ini tapi berhubung ada dua acara itu akan permohonan maaf kepada malam hari ini sehingga beliau tidak jahat rahmat dan hidayah sehingga kita bersuah lagi dalam malam hari ini dalam suatu acara penutupan pertandingan bulu tangkis tingkat kecepatan sakota di pb Las Vegas di lingkungan Rasa Leri sepaga yang diadakan oleh inisiatif dari Karantaruna selamat dan salam takpulah kita curahkan kepada jujukan alam nabi yang mulia nabi akhir jaman nabi besar Muhammad insyaallah wali wassalam yang telah membimbing umatnya dan mudah-mudahan kita tetap ingat beliau dan mudah-mudahan kita mendapat sebab beliau kelak amin yang kami hormati Bapak Dura Bule Bapak Dura Jati Baru Barat dalam pertandingan akhir tadi singkatnya para hadirin dan hadirat yang sama-sama di Mule Allah Subhanallah Wata Allah Bapak dan Ibu yang kami hormati kami tahit tindinya bersama Bapak Dura Sekecepatan Asakota selalu mensupport segala bentuk kegiatan yang bermanfaat di Kecematan Asakota ini baik bersifat olahraga maupun hal-hal lain yang bersifat membangun pemberdayaan dan sebagainya kita selaku pimpinan Kecematan bersama dan kelurahan apalagi di Kecematan Asakota ini telah dibangun PP di Ules tapi sekarang bungka ini agak turun stamina Bapak dan Ibu yang kami hormati insya Allah di tahun-tahun depan ini kami dulu di Kecematan Asakota berdaya itu 30 juta untuk sekarang-terlengar tingkat Kecematan tetapi itu nanti bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat pemberdayaan maupun hal-hal yang bersifat olahraga nanti ya jadi ke depannya insya Allah kita kontrol bersama Bapak-Bapak Nura lewat karang turunan tingkat kecematannya karena anggaran itu memang kita cantir untuk karang turunan tingkat kecematannya dan mudah-mudahan ke depannya nanti Bapak Nura seluruh Kecematan Asakota ini bisa berkolaborasi untuk membangun kegiatan-kegiatan yang bersifat menyeluruh Asakota ini hampir dalam satu tahun itu seluruh PP yang ada di kecematan ini selalu mengadakan lomba dan bisa kita kolaborasi seluruh PP yang ada kita gabung dan membentuk suatu panitia besar sehingga kita bisa membentuk pertandingan tingkat kota nanti ya mudah-mudahan apakah di PP apakah di PP Las Vegas ini atau di PP Rizki ataupun di Fitra nanti kita rapatkan dulu karena ke depannya 2023 kita di pihak kecematan Alhamdulillah sudah ada dana pemberdayaannya yang dulu tidak pernah ada karena pemberdayaan ada di tingkat kemurahan ya maka dari itu pada generasi-generasi mudah apa yang kita lakukan pada malam hari kita kembangkan lebih baik dan satu hal yang saya harapkan pada malam hari ini jaga ketertiban keamanan di seluruh wilayah kecematan Asakota karena sesuatu yang akan bisa kita membangun di suatu wilayah itu apabila situasi aman itu saudara LPM saudara Bapak Lura mudah-mudahan Asakota selalu damai dan tidak ada masalah sehingga kita bisa membangun kecematan sekota lebih baik lagi itu ke depannya Bapak dan Ibu yang kami hormati kita telah melalui pertandingan terakhir seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Lura oleh Lura Ketibaru tadi bahwa kemenangan hanya ada satu orang jadi pada malam hari yang menjadi jawara adalah saudara Pak Iwan dari BDI ini luar biasa Pak Iwan Pak Iwan ini saya dulu sudah kenal lama tapi saya lihat pertandingan tadi ini bisa luar biasa ini Pak Iwan ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mudah-mudahan selalu diberkahi dan menakhiri wabilahi trafik walih daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Haji Muhammad Sabrutin STPF Kepadanya kami bersihkan Terima kasih telah menonton 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 Selamat salam